Intro Ya terima kasih Anda bersama kami di Indonesia Morning Show Seperti tadi yang saya sudah informasikan kepada Anda Saat ini saya sudah berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Dengan dua narasumber saya Ada Bapak Ade Sawantri, Ayah Anda dari Arya Permelana Dan juga Dr. Julie Stio Ketua tim dokter dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Kita ke Pak Ade dulu Pak Ade, Arya 10 tahun, berat badannya 190 kg Dengan tinggi badan 151 cm Ini kalau dengan anak seusia Arya tentunya agak berbeda Bagaimana awalnya Pak menemukan kejanggalan pada tubuh Arya Pak Ade? Untuk Arya ya kita bahas dari awal dulu Arya itu lahir normal 3,8 Dari usia 1 sampai 4 tahun itu perpunduhannya normal Tapi yang kelihatan kejanggalan itu dari 4 tahun ke atas Dilihatnya dari makannya bertambah banyak Dari 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai sekarang ya 10 tahun Kalau salah ingat dari jalan 5 tahun itu sampai 8 tahun Itu semakin besar Terus yang paling parah dari usia 9 ke 10 tahun Itu dalam setahun beratnya ningkat sampai 72 kg 7,2,3 dalam setahun? Dalam setahun dari 119 sampai 192 Itu apa ada yang salah dari pola makan atau seperti apa? Dan pola makannya seperti apa? Di rumahnya Kalau pola makannya itu Bu terus terang ya namanya anak-anak ya Udah terbilang dari awal dia kejanggalan itu sering makan Sering makan? Iya sering makan Sehari itu dulu sampai 4 4 kali Kadang-kadang dia kalau 4 kali itu makan Kadang hari berikutnya 3 kali makan ditambah Indobi Diganti dalam mie insan ya Sampai itu 2 2 bukus plus lor 2 Itu mengganti makan yang ketiga atau yang kedua Luar biasa makannya memang besar Dan kalau dari sisi medis nih Pak Dr. Juli Kalau dari beberapa artikel yang saya baca Anak seusia area ini bisa masuk kalori itu kurang lebih 2 sampai 3 ribu kalori Sedangkan area ini lebih dari 6 ribu kalori Dari sisi medis ini sebenarnya normal atau tidak sih Dr. Juli? Tentu tidak normal Jadi harusnya sih sebetulnya di tubuh itu kan ada sistem yang mengatur sendiri Bahwa masukannya sekian Itu ada sistem kenyang dan lapar Tetapi pada area ini seperti dikatakan tadi memang Masukannya bisa 2-3 kali kebutuhan Nah ini akibatnya terjadi penimbunan lemak tadi Nah penimbunan tadi begitu berlebih Bisa menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius lagi Karena itu kita harus pantau jadinya ya Jadi memang ini yang sedang kita cari Kenapa anak seperti area ini kok makannya bisa berlebih sekali Tapi kalau misalnya berarti disini yang harus digadis bawahi adalah pola makan atau nafsu makannya yang bertambah ya Maksudnya nafsu makannya besar gitu ya dok Nah ini apakah memang ada kelainan psikologis atau seperti apa sih dok? Ini maksudnya gimana? Ya ini yang sedang dicari itu ini Karena memungkinkan sekali misalnya ada kelainan hormonal ya Jadi kelainan genetik yang membuat dia bersihka seperti ini Jadi kesimbangan sisim kesimbangan tubuh kenyang laparnya itu terganggu Tetapi memang bisa juga oleh masalah perilaku tadi ya Jadi bukan karena kelainan ini yang lagi dicari Tapi dalam perkembangan sehari ini kita lihat Ternyata di rumah sakitasan sadikin ini kita kasih dengan porsi yang sesuai Tidak kelihatan dia laparan dan dia bisa nerima dengan baik Sehingga kita pikir apa hanya kelainan yang sifatnya perilaku aja ya Mudah-mudahan sih sesuatu yang mudah kita tanganin ya Karena dari genetik juga sebenarnya tidak ada ya Pak Ade ya Dari keturunan pun tidak ada yang ngendut? Tidak ada yang ngendut, tidak ada Semuanya normal aja Tapi kalau dari sisi pemeriksaan medis nih Pak Dokter Arya kan baru kemarin ya Masuk ke rumah sakit asal sadikin Bandung Dan sudah memulai perawatan intensifnya Apa maksudnya, penyebab kan masih dicari ya dok ya Dari pemeriksaan organ tubuhnya seperti apa kondisinya? Jadi konsekuensi yang tubuhnya meningkat berat ini Gara-gara penimbunan lemak kan bisa terjadi penimbunan lemaknya Bukan saja di bawah kulit Bisa di hati, di otot Lalu nanti terjadi suatu kondisi Profil lemak tubuhnya meningkat Kayak triglycerida, kolesterol dan sebagainya Nanti pembuluh darahnya bisa menyempit Hipertensi, akhirnya ada penyakit diabetes Macem-macem dah konsekuensi yang lebih serius ya Nah sampai saat ini yang kita lihat Lebih baru karena hanya penimbunan lemak di bawah kulit yang begitu berlebih Sehingga yang tampaknya hanya Kalau jalan seset, susah jalan yang seperti itu ya Dari laboratorium yang sederhana dan pemeriksaan ronsen dan sebagainya Tampaknya masih dalam batas normal Masih dalam batas normal Artinya ini yang harus dicari penimbunan lemaknya itu ya dok? Ya, jadi sebelum lebih lanjut kan sebaiknya kita cegah Oke, tadi sempat dibicarakan oleh Pak Ade Kalau area ini nafsu makannya tidak bisa direm Lalu apa yang dilakukan oleh Pak Ade Untuk mengeram nafsu makannya sebelum Pada saat dimasukkan ke rumah sakit asas adikin ini Pak Ade? Ya, intinya kita sebelum dimasukkan ke sini ya Kalau anak-anak itu kan susah direm untuk minta makan Ya kadang-kadang kita dikasih Tapi misalnya dia mau satu ya kita kasih separoh Dengan alasan udah tidak ada lagi Baru dia bisa diem malah udah digituin Reaksinya gimana sih Pak Ade? Pas begitu yang memang diberikan gitu Terus dia ngeram gitu, gimana reaksinya? Apakah dia nangis atau gimana gitu? Ya nangis, tetap nangis Pingin lagi Tapi gimana caranya kita Ya udah bilang udah nggak ada Belinya udah nggak ada gitu aja Kalau memang mau paksa Terus payah makan banget nih gimana tuh Pak Ade? Udah didiamin aja Oke Karena udah 4 kali saya nggak bisa melebihi daripada 4 Kasian kan ngeliatnya juga Emang kalau saya perhatikan sih Kalau udah merasa kenyang Tapi di mulutnya kayak lapar terus gitu Tapi dia bilang aduh sudah kenyang Tapi pengen makan terus Oke Tapi sebenernya kalau kita lihat nih Pak Ade Oke Arya itu aktif atau tidak sih? Maksudnya seperti anak-anak yang lainnya Aktif Aktif ya Kalau di rumah juga dia suka bermain sama temen-temennya Pokoknya Arya anaknya aktif Oke nah ini gimana nih dok? Ternyata anaknya aktif dok Tapi Ibu juga Ini yang kita ingin ajarkan juga ke orang tua Makanan yang disebut cukup itu seperti apa? Kan kalau disini kan kita ada ahli gisi ya Yang bisa menjelaskan Makanan kayak tadi dikatakan Butuhnya cuma 2300 atau 2500 kalori Itu seperti apa makannya? Kalau nanti setelah orang tuanya bisa paham kan Jadi tahu oh yang namanya cukup seperti ini Musihnya sih kan Kalau kenyang stop Kalau lapar makan Tapi dengan kondisi seperti ini kepaksa ya Kita yang mengatur Dan untuk lebih membuang si lemak tadi ya Eksersis itu kan artinya jalan kaki Itu kan membuang energi ya Jadi bisa lebih membantu Jadi dengan dua hal tersebut Mudah-mudahan kita bisa menciutkan lagi Oke Nah sejauh itu langkah yang ditempuh oleh tim dokter Ini seperti apa? Untuk menangani obesitas Arya Pak Dokter? Nah untuk intervensi yang itu Baru satu hari disini Dengan aturan yang kita atur gisinya Tampaknya Arya itu anehnya Tidak merasa kelaparan Santai-santai aja dia senang Dan begitu ditimbang Kemarin beratnya turun satu kilo Saya malah kapatir sekarang Dia terlalu bersemangat Pengen turun Jadi kemarin Tidak makan cukup lama Jadi kita marah yang takut ya Terlalu kita anjurkan 2.500 Dia bisa lebih rendah dari itu Makanya kita Kita juga lagi dikit Jangan ini apa? Ini hanya perilaku aja Kenapa buktinya disini Gak kelihatan laparnya Semangat Dia mau jalan Ya mungkin karena banyak dukungan disini ya Jadi upaya untuk menguruskan badannya Dia berusaha keras Sayang pagi ini Saya belum tahu data ini ya Berat badannya Kalau kemarin turun satu kilo Nah oke Target dokter berapa lama Dirawat disini Arya? Nah ini masalahnya kan Kalau asuhan anak itu kan di rumah Bukan disini Tetapi selama disini tuh Kami ingin mengajarkan orang tua Bagaimana mengasuhnya Karena ini sudah kebablasan lah istilahnya ya Makanya kebe Ya dengan apalah aktivitasnya Juga nanti Kalau nanti di rumahnya Kami mungkin juga akan Bantu lihat ke sana Sehingga Walaupun ini programnya pasti lama Orang Kelebihannya itu mungkin 150 kilo Dia itu kan idealnya kan Di bawah 50 kilo Iya beses Berarti kalau bisa dari 150 Semuranya 160-an kira-kira dok ya? Kalaupun sebulan cuma Turun 15-20 kilo aja Itu kan udah hampir setahal Oh oke Programnya Jadi gak hanya di Hasan Sadikin Hasan Sadikin sih mungkin gak terlalu lama ya Mungkin Hasan Sadikin ini sebagai Perantara aja ya Untuk mengadilasi orang tua juga Ya nanti Pak Ade sendiri Bagaimana disini dapat apa saja Setelah Arya dirawat intensif disini Tentunya untuk menunjang nanti Pola makan Arya nanti di rumah Pak Ade Ya intinya kami dari keluarga ya Banyak juga menimpa ilmu dari Hasan Sadikin Untuk terutama masalah pengaturan pola makan buat Arya Yang tadinya kita tahunya sebatas kenyang itu Gak tahu ukuran itu harusnya gimana Ini ngebilang kenyang yaudah Kalau sekarang udah dikasih jenis akarannya Terus makanan yang harus dimakan itu Minumannya ini Terus buah-buahnya ini Kalau dulu enggak Yang penting kita Anak udah kenyang yaudah Kalau sekarang kita Alhamdulillah Walaupun baru dua hari Pengetahuan kami dari masukan dan pemerintah Dan pihak Hasan Sadikin Alhamdulillah sudah Udah sedikitnya tahu Untuk bagaimana mengatur pola makan buat Arya nanti Arya sekarang malah bersemangat ya Pak Ade ya Iya Sangat bersemangat malahan Diajak jalan Mau Ini mau Itu mau Nah kira-kira ini dong Prediksi berapa lama nih Kira-kira Arya akhirnya bisa Kita bisa dikatakan kembali lagi lah ya Kembali lagi masyarakat Karena kan Arya kan katanya Tidak sekolah lagi ya Karena apa ya Ada kesulitan berjalan Padahal kan Arya berprestasi ya Pak Ade ya Iya Jadi begini Kita memang sedang melacak betul Penyebabnya ya Kalau memang ada gangguan organiknya Seperti ada masalah hormonal Dan yang lainnya Yang menyebabkan ketidaksimbangan ini Mungkin nanti akan menjadi lebih Lebih susah kali ya Menanganinya daripada sekedar Kalau ini hanya masalah Gangguan perilaku makan Jadi Karena itu Susah sekali diprediksi Kira-kira Akan Turun terus sampai ini Kalau tadi turunnya kira-kira Sebulan bisa 15-20 Ya tadi saya katakan Mungkin satu tahun Makanya disini yang Cukup penting juga Kita mengingatkan ke orang tua Bahwa ini bukan kasus Yang Tidak berbahaya Ini bahkan sebaliknya Bisa sangat berbahaya Tetapi berbahayanya mungkin Beberapa tahun ke depan Kan gitu Dan kita harus hindari Dan sekarang Supaya Semangat ini Nggak boleh hilang Nanti kalau Di rumah Oke Nah dari dokter sendiri nih Artinya obesitas ini adalah Bisa dikatakan penyakit yang Akan berdampak pada nanti Di masa depan Selain pada kesehatan juga Terutama gangguan organ tubuh Dan segala macamnya Apa saran dokter Untuk para orang tua Agar anaknya Tidak Keterkena obesitas dokter Jadi Orang tua Tentunya Yang memberi makan Pada keluarga Anak Mesti tahu bahwa Usulan makan yang baik Itu yang disisi imbang Berganti-ganti Dan Sebetulnya Sejak lahir itu Ibu yang mengasuh Harus Pekal sekali Dengan Rasa lapar Kenyang anak Jadi Anak itu Diberi makan Lagi lapar Kalau kenyang Sudah stop Jadi ada sebetulnya Aturan makan Pada anak makan Disiplin Tidak Tidak Kenyang Tidak lapar Tapi masih makan Seperti ngemil Dan lain sebagainya Apalagi aktivitas fisiknya Yang sangat rendah Jadi Pola hidup sehat itu Sebetulnya ada Aturannya Oke Dan dari Pak Ado sendiri Terakhir silahkan Ada Kesan-kesan untuk Arya Ya kami Selaku orang tua Ya mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak dokter Dan berseratim Suara rumah Sagnis Sadikin Dengan adanya kami disini Kami diberi Pengetahuan Ya sangat-sangat Berharga Buat kami Untuk membantu Untuk menurunkan Berat badan Arya Oke Terima kasih banyak Pak Ade Pak dokter Juli Terima kasih banyak Sudah berbagi informasi Dan Masih banyak informasi Yang kami akan hadirkan Untuk Anda Tetap bersama kami Di Indonesia Terima kasih